Kalian percaya bahwa game Final Freddy memiliki sebuah movie yang akan segera datang? Ya, gue sih percaya, karena sudah dikonfirmasi langsung oleh Scott Cawthon itu sendiri. Jadi, film Final Freddy bakalan diproduksi oleh studio Blumhouse Productions. Dan Blumhouse Productions sendiri sudah menggarak beberapa film-film terkenal. Salah satunya yaitu Halloween, Happy Dead Day, Paranormal Activity, Insidious, The Invisible Man, dan The Deep House. Sebenarnya yang pertama kali menggarak film Final Freddy awalnya adalah studio Warner Bros. Picture, yang diumumkan pada tahun 2015 yang lalu. Jadi, gue kurang tahu kenapa film Final Freddy ini pindah studio. Jadi, menurut informasi yang gue dapat bahwa film Banana Split Movie tahun 2019 ini merupakan pengerjaan ulang dari film Final Freddy yang skripnya ditolak oleh Scott Cawthon. Ya, gue sih setuju dengan pendapatnya Scott Cawthon. Karena dilihat dari alut cerita filmnya, terlihat bahwa ini jauh dari alut cerita gamenya. Ya, begitulah. Oke, kita kembali ke topik pertama. So, film Final Freddy bakalan disutadarai oleh Chris Columbus dan produsernya Jason Blum. Dimana mereka bakalan menyutadarai dan menulis film tersebut bersama dengan Scott Cawthon. Yang jadi pertanyaan yaitu, kapan filmnya akan rilis? Ya, jadi gue nemu interviewnya Jason Blum mengenai film Final Freddy yang akan segera datang. So, videonya sebagai berikut. Ya, kalian tidak salah dengar. Tahun 2023. Seperti yang ada di interviewnya barusan bahwa film Final Freddy bakalan ada di tahun 2023. Dan Jason Blum juga mengungkalkan bahwa dia menggunakan video teori Final Freddy dari MapPad sebagai penelitian untuk film tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa MapPad membuat teori FNAF sampai ke akar-akarnya. Bahkan teori gue itu masih sebagian kecil dari teorinya. Jadi wajarlah kenapa Jason Blum meneliti video teorinya. Jason Blum juga mengklaim bahwa ada kemungkinan Jamie Lee Curtis dari Frances Halloween bakalan ada di film tersebut. Ya, itu sekedar kemungkinan saja sih. Oh iya, Scott Cotton juga pernah membuat sebuah postingan di subreddit Final Freddy resmi. Dimana ia mengungkalkan bahwa ada beberapa skenario yang harus dipertimbangkan. Serta menjelaskan mengapa skenario tersebut ditolak. Scott Cotton mengungkalkan bahwa plot filmnya akan didasarkan pada seseorang pria yang bernama Mike. Dan hubungannya dengan Freddy Fazbear Pizza. Kemungkinan protagonisnya adalah William Afton. Karena ia merupakan pembunuh kelima anak dan salah satu pendiri Fazbear Entertainment. Kemungkinan juga pria yang dimaksud adalah Mike Seedmit dari game seri pertama. Namun sayangnya skrip ini telah dihapus oleh Scott Cotton. Sebenarnya sih bagus loh ceritanya. Kalian tau gak alasannya kenapa? Karena terlalu mendalami isi dari cerita gamenya. What the... Ya, begitulah isi dari film Final Freddy akan dirilis di tahun 2023 yang akan mendatang. Itu pun dia yang bilang. Oke ya, cukup segitu aja untuk video kali ini. And see you guys in the next video. Dadah. 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 Terima kasih telah menonton